Intro Halo sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta TV Jadi hari ini saya akan bertemu dengan salah satu owner dan founder dari platform pasarkudus.com Nah penasaran kan siapa sih owner dan fondernya dan bagaimana sih platform dari pasarkudus.com ini Jadi untuk itu terus ikutin saya Oke sahabat Beta, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Mas Imron Halo Mas Oke jadi Mas Imron ini merupakan owner dan founder dari platform pasarkudus.com Jadi pasarkudus.com ini merupakan platform jual beli sayuran gitu ya Mas ya Secara online Nah penasaran kan seperti apa sih keunggulan dari pasarkudus.com ini Jadi untuk itu terus ikutin kami Setiap kapan kita membuat platform ini? Platform ini dibuat sejak Juli, pertengahan tahun ini Bertepatan dengan pandemi COVID-19 Untuk ide pertama kali menitakan platform ini gimana Mas? Sebenarnya ide sudah ada sebelumnya Cuman baru terrealisasi bulan Juli kemarin saat pandemi COVID-19 Karena kami ingin hadir memberikan solusi kemudahan Berbelanja tanpa harus keluar rumah Untuk mengikuti anjuran pemerintah Untuk konsepnya ini seperti apa Mas? Konsepnya kita membuat belanja itu lebih mudah Hanya dengan membuka smartphone Dan cuman ke Google ketik pasarkudus.com saja Sudah bisa langsung belanja Untuk perbedaan aplikasi Konsepnya sama Gojek Kalau perbedaan sama Grab dan Gojek itu Kami memiliki kurus sendiri Yang biaya ongkos kirimnya jauh lebih murah daripada Grab ataupun Gojek Karena kami menggunakan flat ongkir 5 ribu ke seluruh kudus Kalau pakai Grab atau Gojek mungkin lebih mahal biasanya Dan ini juga enggak pakai aplikasi ya Mas? Enggak pakai aplikasi cuman menggunakan website Jadi tidak membebani memori handphone Di sini pasarkudus.com menjual apa aja Mas? Banyak Pak Mulai kebutuhan dapur Bumbu-bumbuan, ikan, daging, sayuran Sampai frozen food juga ada Kalau untuk promo-promonya ada juga enggak sih? Kami memberikan promo gratis ongkir Untuk minimal pembelian 150 ribu Ini untuk bulan ini atau? Untuk bulan ini sampai akhir tahun Kalau untuk cara kerjanya itu seperti apa Mas? Cara kerjanya cukup mudah banget Kita tinggal buka Google Ketik pasarkudus.com Kemudian akan ditampilkan website-nya Sangat user-friendly Tinggal pilih pesanannya Lalu pesan Akan otomatis masuk ke Whatsapp admin pasarkudus.com Oke Mas, untuk pasarkudus.com ini Masnya membeli sayurannya itu Kebutuhan yang bisa di mana? Untuk sayur biasanya Dan kebutuhan lainnya itu Kami beli di pasar Pasar lokal di kudus sendiri Karena sebagai bentuk dukungan kami Terhadap ekonomi lokal Untuk pengirimannya itu Berapa HP itu? Pengiriman H plus 1 Jadi misal hari ini Pesan akan dikirim besok Karena kami harus belanja di pagi hari Untuk mendapatkan produk yang Kualitasnya masih bagus, masih seger Harapan kembali untuk platform Pasar lokal di kudusnya apa Mas? Semoga dengan hadirnya Pasarkudus.com ini Mempermudah masyarakat kudus Untuk membeli atau belanja Kebutuhannya Hanya lewat smartphone saja Dan semoga Pasarkudus.com Lebih dikenal lagi Di masyarakat kudus Oke sahabat beta Jadi itu dia Berbicara saya dengan Mas Imron Salah satu owner dan founder Dari platform Pasarkudus.com Jadi platform Pasarkudus.com ini Merupakan platform Yang menyediakan Membeli sayuran secara online Di kota kudus Nah selain itu Pasarkudus.com juga Memberikan harga yang murah Dan tentunya memberikan Kualitas sayuran yang segar Nah untuk itu Terima kasih Dan kami dengan cara rekomen dan subscribe Karena kami akan Ternal memberikan informasi-informasi Terkini serta inspirasi Sampai jumpa Terima kasih